Kau sudah dewasa, dewa? Kau sudah bisa gantikan bapak? Harus kau bantu itu wajimu, kau kan anaknya. Semataan itu turun pada saya, uang bos. Uang bos. Uang bos, mau aku minum? Kopi saja. Saya juga, Nade. 7 sendok gulanya, begini gelasnya. Adeh, kasih sirupnya kau ya, sekalian mie kasih selam baru ku isap langsung. Eh, gimana? Oke, sebenarnya ide dasarnya adalah memang banyak cerita yang lahir dari bulu kumba, punya keterikatan juga, dimana masyarakat Sulawesi pada umumnya adalah pelaut, mau dari Sanger, dari Palu, apalagi Bukih Makassar dengan bulu kumbanya adalah lahirnya kapal-kapal tangguh. yang meliru. Nah, itu yang kita ceritain, ada apa di keluarga mereka. Jadi sesederhana itu. Kebetulan kita pilih premis Uang bos sendiri karena BINISI adalah warisan dari UNESCO yang bertutur tentang bagaimana kuatnya tradisi dari sebuah kapal yang berdunia dengan kekuatan adatnya melahirkan pelaut-pelaut besar. Untuk itulah kami bercerita tentang bagaimana sih ada orang dengan sibuk dengan bisnis kapalnya, sementara anaknya butuh kasih sayang. Kurang lebih itu antara. Ada Dewa Ruci dan Bumi Pertiwi. Ada Dewa Ruci dan Bumi Pertiwi. Bumi Pertiwi sendiri adalah salah satu toko di sini, diperangkan Michelle Yudit, yang dia pencinta lingkungan. Pencinta lingkungan dalam artian ada kegelisahan dari Michelle Yudit sebagai putra daerah Belukumba tentang pohon nanasa yang hampir langka bahan bakunya. Nah, kegelisahan itulah makanya dia merevolisasi dan menyadarkan Dewa bahwa jangan hanya memproduksi terus, tapi pikirkan bagaimana sumber daya keberlanjutannya pohon tersebut. Dari sisi Dewa Ruci nya gimana? Kalau Dewa Ruci sendiri sebenarnya setiap anak di Indonesia punya hubungan sama dengan orang tua. adalah kasih sayang. Nah, Dewa Ruci berasa apa yang dilakukan bapaknya lebih mempentingkan bisnis, melupakan orang terdekat, yaitu dia sendiri. Begitu dia kehilangan timunya, maka perontakan atas kehilangan orang-orang yang dia sayang bergejolak. Makanya ketika dia berontak, dia sendiri kehilangan arah. Ibarat kapal kehilangan arah. Ada antitesa menyebut ini sebagai Rome Julit versi Bugis. Gimana Kak Ading? Ya, hampir menuju ke sana, karena sebenarnya kan orang relate dengan masalah cinta ya. Mau dimanapun tempatnya. Ada cinta yang tidak terselesaikan, ada cinta yang berlanjut. Nah, kebetulan problem cinta yang dirasakan Dewa dan Pertiwi adalah cinta yang menggantung. Karena Dewa takut kalau dia mewarisi apa yang diwariskan bapaknya berbisnis kapal, dia takut kehilangan waktu untuk berbagi cinta. Menarik dan selamat kakak Ading. Harus memang gendik. Mariki. Terima kasih. Kau orang yang seharusnya melanjutkan usaha keluarga ini. Saya tidak mau melancarkan usaha keluarga ini. Apa kau bilang? Anak pengajar. Jangan ada panggung. Jujur, saya seperti kapal yang kehilangan arah, Vi. Lucu, Di. Padahal keluarga tak membuat kapal. Kau sudah dewasa, Dewa? Kau sudah bisa? Overall, mengenal Bugis sebagai karifan lokal dan kapal pini. Silahkan. Oke, tentunya. Oh iya, perkenaan apa-apa yang berulis ya, teman-teman semua. Aku berperan sebagai Dewa Ruci di film Puan Bos. Alhamdulillah, kita syuting 3 minggu di Sulawesi Selatan. Khususnya di kota Makassar dan di Bulukumba. Seru banget. Karena yang pertama, kita bisa belajar tentang budaya baru. Kita juga diwajibkan okes itu untuk belajar berbahasa Makassar. Khususnya logatnya minimal, udah harus bisa. Itu pun kita persiapannya kurang lebih sekitar 2-3 minggu. Jadi 2 minggu di Jakarta, terus 1 minggu lagi kita penyesuaian di kota Makassar. Fun banget, orang Makassar selalu ramah. Kebetulan juga aku punya teman-teman orang Makassar yang hampir setiap malam, setiap kita beres reading atau shooting, kita nongkrong untuk belajar bahasa Makassar. Terus makanannya, kulinernya mantep banget. Wisatanya juga mantep banget, karena kita syuting di Bulukumba. Yang kita tahu semuanya pantai di sana itu bagus banget. Pantai gila, terus barak, dan kita juga syuting di kapal finisinya. Ada kayak semacam kapal finis yang belum selesai dan itu kapal finis terbesar di dunia katanya. Fun banget, pokoknya pengalaman syuting di Makassar. Lu sebagai Dewaruchi? Iya, betul. Kemudian misal Sudit sebagai? Pertiwi. Nah ini ada 2 keluarga nih. Ada 2 keluarga? Dengan sebuah konflik. Cerita spil dikit dong? Ceritanya adalah, jadi keluarga Dewaruchi adalah keluarga pembuat kapal finisi. Yang bapak saya, Kuang Sinar, itu Om Prit. Jadi kita satu keluarga itu adalah keturunan dari leluhurnya itu adalah pembuat kapal finisi. Dan si Pertiwi ini itu leluhurnya adalah penyedia bahan-bahan pembuatan kapal finisi. Jadi kita memang selalu ada benturan lah. Jadi kita pengennya cepat, tapi ternyata bahannya belum ada. Dan di sini di Kuang Bos akan diceritakan bahwa konflik yang biasanya sering terjadi antara pembuat kapal dan penyedia barangnya itu adalah ketersediaan barang. Yang memang sekarang isunya lagi marak. Karena Popon BT, Kayu BT itu sekarang lagi bisa dibilang lagi jarang lah. Jadi pembuatan kapal finisi lagi sedang kurang baik. Nah di film ini bakal diperjelas bahwa konflik yang sekarang terjadi di Bulukumba adalah seperti ini. Silahkan promo untuk film ini. Buat teman-teman semua jangan lupa untuk nonton film Kuang Bos akan tayang di tanggal 14 November di seluruh bioskop Indonesia. Jangan lupa. Saya gantikan bapak. Harus kau bantu itu wajimu. Kau kan anaknya. Sematan itu turun pada saya. Kuang Bos. Kuang Bos. Kuang Bos. Mau ke minum? Kopi saja. Saya juga nadeh. Tujuh sendok gulanya. Begini gelasnya. Adeh, kasih sirupnya kau ya. Sekalian kami kasih selang baru ku isap langsung. Eh gimana itu selang kau simpan? Bercanda Jano. Bercanda Jano. Kepalu. Yoma. Basisnya Kekenat. Ya. Hadir sebagai sahabat dari Ading. Sahabatnya Ading. Dari masa remaja. Sama-sama keturunan Bugis. Dan kita sama-sama di Tanah Sulawesi. Saya khususnya di Ipalu, Sulawesi Tengah. Jadi. Gimana tadi setelah nonton? Luar biasa tadi. Saya selalu bangga ya ketika nonton sesuatu itu yang memang ngangkat identitas. Ya kan. Karena saya sudah percaya bahwa pemuda yang besar itu pemuda yang selalu mencintai negeri dan budayanya. My man. Apa yang ada di sini itulah seorang Ading. Karena dia mencintai culture. Kita orang Indonesia. Kita wajib mengangkat identitas kita. Karena identitas kita kekuatan kita. Hidup orang Sulawesi. Hidup orang Sulawesi. Saya bangga jadi orang Sulawesi. Karena puang bos. Saya makin bangga. Keseluruhan filmnya tadi gimana? Asik kan? Asik. Kita bisa lihat kapal finisi ya. Iya. Humornya memang ading banget sih. Karena gue kenal banget sama ading. Humornya lebih gak ading. Terus ada pesan-pesan tersilat lah. Dan wajib nonton. Kalian nonton. Keren filmnya. Kita ini keluarga pembuat kapal. Lanjutkan gig. Bangun kapal. Bangun keluarga. Kita tahu apa yang saya rasakan. Seperti kembali ke titik nol. Yang maaf ada di keluarga ini. Malu kap. Biarkan dewa belajar bagaimana dia jalani hidupnya sendiri. Bukan laki-laki nama. Gak. Pak. Gimana pendapatnya mas? Ke bioskop. Perkembangan dari film gimana mas? Ya kita. Nanti 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 nanti. Karifan lokal. Nanti nanti ya. Nanti ya bro. Loryo. 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 Hai. Hai. Nanti ya. Hai. 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 Kalo dia tidak pernah menantanglah dengan. Titik nol justru malah tempat dimana kita bisa mulai kembali. Kita bisa sih. Oleh dari awal. Ditegangi kepala anak. Gak bisa tidur kok dong. Kita sudah harus tahu kemana arah yang kita tuju. Berlayar tanpa ragu dari titik ini. Terima kasih 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 Terima kasih